Skandal vlog ikan asin yang semula dianggap enteng oleh Gali Ginanjar kini mulai diselidiki polisi. Pelidikan dilakukan pasca virus melaporkan mantan suaminya itu atas dugaan pencemaran nama baik. Jumat 5 Juli kemarin, Satres Krimsus Polda Metro Jaya mencecar pemain senetron itu dengan 47 pertanyaan, menghabiskan waktu hingga 13 jam. Versi polisi dalam pemeriksaan, pria berusia 31 tahun mengaku bahwa motif membeberkan aib adalah untuk mempermalukan virus. Dari keterangan saudara Gali ya, berkaitan dengan apa yang dia sampaikan, ya memang intinya yang bersangkutan mengakui, ya mengakui dia mengatakan seperti itu. Dan dia mengatiknya apa, ya apakah dia ingin mempermalukan mantan istrinya. Pengakuan Gali membuat geger. Sebegitu bencinya kah ia kepada wanita yang perhidup bersama dan juga telah memberinya anak? Selang sehari, pernyataan Kabit Humas Polda Metro Jaya disanggah Gali, seperti disampaikan kuasa hukum. Kalau persoalan motif, itu sebetulnya kan berpulang kepada penyidik. Namun satu hal yang pasti, saya percaya dan meyakinkan bahwa klien kami Gali Minaya tidak ada motif apapun, gitu, untuk menyerang kepada siapapun. Gitu loh, itu kan sebuah perumpamaan pananologian, kiasan, gitu loh. Tidak pernah klien kami menyatakan kepada seseorang, pulan bin pulan, gitu, saya nggak ada. Dan klien kami tidak pernah mengutarakan, silahkan disimak di film itu, menyebutkan organ intim, tidak ada. Klien kami pun tidak pernah mengutapkan selisih setelah bau, gitu. Misalnya itu aja, yang perlu kami perjelas, ya. Jadi, bicara motif tuh nggak ada klien kami untuk menyerang kepada sesuatu, tidak ada. Gali sendiri tak mau memperpanjang polemik. Terlepas dari soal motif yang diributkan, ia sendiri mengaku menyesali video yang semula untuk konsumsi terbatas, malah disebarkan secara luas. Kalau saya sih nggak mau nanggapin itu dulu, ya. Kalau untuk masalah hukum ataupun masalah BAP kemarin, selesahkan semua pada kursus saya aja, gitu ya. Tapi Gali sendiri menyesal nggak sih? Maksudnya udah ngomong itu kan jadi gede juga nih masalah. Ada penyesalan nggak? Terlibat hukum mungkin. Iya, kalau saya menyesal sih, menyesal karena video itu beredar. Polisi akan terus mendalami. Selain Gali, pemilik kanal Youtube di mana video disebarkan, Ray Utami dan suaminya Pablo Putra Benua juga akan diperiksa dan diminta penjelasannya.